Dengan industrialisasi Kodak Selatan pada umumnya, entah itu akses benar-benar modal, proyek infrastruktur energi, atau transportasi maupun produk-produk high level teknologi. Kita bisa mampu, tapi jangan sampai ke-tadi, kita bicara 4.0, kita bicara IT, tapi persiapan IT-nya langsung error semuanya. Nah, itu bagi pemerintah maupun masyarakat Indonesia. Beberapa latihan yang dapat diambil oleh pemerintah, antara lain kami harapkan pertama pemerintah perlu melakukan sosialisasi pendampingan dan pemiruhan kepada pelaku, usaha, eksportir, dan para stakeholder terkait sehingga mereka mampu memahami prosedur untuk dapat memasuki pasar Korea Selatan. Karena banyak masyarakat, masyarakat dan semua itu, masyarakat itu sebetulnya banyak keinginan yang dia berharap bisa lebih baik, tapi sosialisasi kita ini kurang. Dari sekitiman nasi, diskriminasi harga atau produk di pasar Korea Selatan, bantuan hukum, khususnya saat ini ada untuk Korea Selatan dan juga lain-lain, kadang-kadang mereka tidak ada pendampingan hukum. Itu yang kasihan masyarakat kita ini. Yang tetap, selama ini kita semuanya bahan-bahan mentah kita dikirim. Iya kan? Profitnya, ya segitu-segitu aja. Kenapa tidak kita menghasilkan sesuatu, bahan yang jadi untuk kita ekspor? Saya yakin mereka, supaya saya kemarin ke Kanada, ada namanya Oni Cafe. Terima kasih. Nanti kalau kita ke Kanada, saya lihat.